Halo, saya Illustrious Elucidation. Saya pembelajaran keempatan dari Indonesia. Dan sejak saya selesai menonton season 1 anime Dr. Stone, saya sudah mencari manga langsung. Dan sejak skripsi ini, saya telah menangkap dengan kapal yang paling tersebut dari manga. Ini bukan video pertama saya untuk menjelaskan Dr. Stone, tapi video ini beruntung untuk menjadi video pertama yang Anda lihat. Jadi saya pikir saya harus menghabiskan lebih banyak waktu menghentikan diri saya lebih baik. Tanpa lagi, mari kita mulai. Taiju bersiap untuk menghentikan diri dia kepada klas Yuzuriha. Tetapi seperti itu, seluruh dunia diberkati dalam lampu yang menyerang, yang memperlukan semua manusia di bumi. Sekarang 3.700 tahun kemudian, Taiju hilang dari petrifikasi dan menemukan bahwa nature telah menghentikan seluruh planet. Dan teman-teman Senku hilang dari beberapa bulan sebelumnya. Senku dan Taiju berusaha untuk bekerja bersama untuk menjelaskan as many petrified humans as possible. Dan untuk melakukan itu, tahun pertama mereka berkata untuk mencari metode atau formula untuk menghentikan 3 petrified humans. Terima kasih telah mencari petrified swallows dulu. Akhirnya terdapat bahwa mix of nitric acid dan alkohol bisa menjelaskan petrified swallows. Dalam episode ini, sebelum seluruh dunia di petrified, Senku telah membuat gasolin dari plastik petrified, yang dia tawarkan kepada Taiju sebagai love potion, mengetahui bahwa Taiju akan menjelaskan petrified. Setelah petrified, Taiju berjalan di kubu yang menjelaskan asam nitric dari ekspermen. Selanjutnya, Taiju menemukan petrified, yang menggunakan Senku untuk membuat alkohol. Senku menjelaskan alkohol untuk meningkatkan konsentrasiannya. Akhirnya, dengan alkohol konsentrasi, Senku akhirnya dapat membuat nitral edge, yang berhasil dalam menjelaskan penyelaskan. Itu adalah topik yang akan saya berbincang di video ini, yang adalah gasolin, nitric acid, alkohol, distilasi, dan nitral edge. Sebelum petrification terjadi, Senku telah membuat gasolin dari plastik kap. Kap 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 tersebut dikaitkan untuk dibuat dari polietilin, yang hanya jenis etilin. Jika menjelaskan sepenuhnya seperti ini, sekarang sudah jelas bahwa polietilin adalah jenis karbon dan hidrogen. Pertama, hidrokarbon bisa dibuat menjadi jenis yang lebih kurang dalam proses yang disebut penyelaskan. Pada suhu yang tinggi dan tekanan, beberapa jenis karbon-karbon berbincang, menjadi jenis karbon yang lebih kurang dengan jenis karbon yang lebih kurang. Jika proses ini dilupakan, pekerja yang lebih kurang akan dibuat. Pekerja yang memiliki 4-12 karbon adalah yang biasanya kita menyebutkan sebagai gasolin. Dalam anime, ada sebuah jenis yang menyerang asid nitric. Ia digunakan oleh Senfu untuk membantu Taiju menjelaskan dari petrificationnya, dan kemudian dikumpulkan dalam pot klay setelah Taiju bangun. Ternyata, asid nitrik datang dari bat guano. Ini tidak terlalu jauh, sebab dikenali bahwa nitrat potassium dapat datang dari bat guano di buku. Kemudian, bat guano yang lebih kuat, terutama jenis terlalu jenis di bawah. Nitrat dan kondisi asid dari bawah jenis terlalu jenis mungkin membuat asid nitrik. Masalahnya adalah bahwa ia tidak menambahkan kepada anime. Ia dimaksudkan terlalu jenis dari jenis, tidak berbincang di bawah. Mungkin ini sebab buku yang disebut buku dalam episode selanjutnya. Setelah Taiju menunjukkan kepada Senfu bahwa dia menemukan buku, Senfu bisa mulai membuat komponen utama, yaitu alkohol. Buku memiliki gula, seperti glukos. Apabila air yang berbincang di bawah jenis, ia bisa mulai menjelaskan glukos menjadi etanol dalam proses yang disebut fermentasi. Etanol itu tidak akan terlalu jauh 20% karena yeas mati jika konsentrasi etanol terlalu tinggi. Oleh itu, untuk menghidupkan etanol, distilasi diperlukan. Distilasi adalah proses di mana komponen dalam liquid tersebut berbincang. Dari perbincangnya, kita memiliki perbincang air dan etanol. Air memiliki perbincang air yang lebih tinggi, dan kebincang air yang lebih rendah daripada etanol, dan sama-sama. Dari perbincang air yang lebih rendah, akan ada lebih banyak etanol daripada air di perbincang air, karena etanol memiliki perbincang air yang lebih rendah. Kemudian, jika perbincang air diperlukan, liquid mendapat lebih etanol daripada yang kita mulai dengan. Jika tersebut, sama dengan menggunakan alat distilasi, yang Senku tidak memiliki karena dunia kebincang, atau memulai dengan menggunakan kebincang air yang lebih rendah, etanol mendapat lebih rendah berkonsentrasi, sehingga perbincang air mencapai zeotrop. Ini bermaksud bahwa komposisi antara vapor dan liquid yang sama, yang sekitar 95.5% untuk mix etanol. Ini bermaksud bahwa mixtil dan mistil akan tidak merubahnya lagi. Setelah menghabiskan bulan-bulan mistil etanol dan mungkin melakukan hal lain untuk menggabungkannya, Senku akhirnya menemukan bahwa nitro berfungsi sebagai pembentangan. Nitro berguna untuk menggabungkan nitro berfungsi, bermaksud bahwa ia menghilangkan bagian lain dari nitro berfungsi. Ia berkompos dengan khusus alkohol, seperti etanol, dan sedikit asid nitrik. Ia berkata bahwa di atas 5% asid nitrik, mix nitro tidak harus dikabungkan dalam konten yang tersebut. Dan di atas 10% itu eksplosif, jadi nitro berfungsi harus dikabungkan 5%. Presipi yang tersebut untuk nitro akan dikabungkan dalam episode nanti, jadi saya akan mengembangkannya untuk nanti. Untuk menyelesaikan, sebelum petrifikasi dunia terjadi, Senku membuat gasolin dari membuat polietilin blotel cap menjadi molekul kecil. Setelah petrifikasi, asid nitrik dari kecil dikabung dikabungkan untuk membantu taiju bangun. Senku juga menggabungkan garam untuk membuat alkohol atau etanol, kemudian berkonsentrasi etanol dengan distilasi, yang mengambil kemampuan kerasan antara etanol dan air. Etanol itu dikabungkan untuk nitro, yang dikabungkannya dengan etanol dan sedikit asid nitrik. Pada saat ini, saya telah membuat 6 video lain seperti ini. Jika Anda ingin menikmati, cek playlist di deskripsi, di kartu di atas di atas di atas di atas di atas di atas di atas. Saya membuat video ini dengan order random, tetapi dengan episode kemampuan kemampuan yang paling menarik yang menarik mengambil prioritas, maksudnya video selanjutnya tidak berharap di atas di episode 2 Dr. Stone. Tetapi jika episode lain menggabungkan senku kemampuan kemampuan kemampuan, Anda dapat pasti bahwa saya akan membahas topik itu setiap hari. Itu saja yang saya punya untuk sekarang, terima kasih telah menonton!